Kegiatan rutin yang dilakukan petugas KPBC, GMP, di Palembang, antara lain pemeriksaan barang impor dan ekor, pemeriksaan kargo dan barang-barang penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin, pemeriksaan dan penghitungan barang terkena biaya masuk dan PDRI pada kantor pos lalu biaya, serta pengawasan pembongkaran dan penimbunan serta pelayanan di luar kawasan pabian lainnya. Pada tanggal 24 Desember 2015, petugas kami mencurigai adanya kursi roda yang sepertinya di dalam ban kursi roda itu ada benda yang mencurigakan. Pemeriksaan dan peningkatan berkata-kursi roda yang mencurigai di dalam ban kursi roda ini terdapat seperti ada imej berbeda dari petita seperti biasanya. Kita coba buka dulu. Pemeriksaan dan peningkatan berkata-kursi roda yang mencurigai di dalam ban kursi roda yang mencurigai di dalam ban kursi roda yang mencurigai di dalam ban kursi roda. Dari hasil imej mencurigakan X-ray tadi didapat berupa serbuk putih kristal yang di dalam kursi roda. Berdasarkan imej percurigaan ada di dalam ban kursi roda pada posisi di kursi roda. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian hanggar pabian yang cukai untuk memastikan barang apa ini dengan penguatan seperti narkotis. Untuk lebih meyakinkan lagi kami melakukan uji bareng dengan narkotis. Ini terlalu banyak sampel. Setelah didapatkan warna oranye. Di sini bisa dilihat bahwa hasilnya adalah metafetamin. Untuk memastikannya kita lanjutkan ke pengetesan region yang U. Positif. Hasilnya berwarna biru. Jadi bisa dipastikan bahwa barang ini merupakan metafetamin atau dengan bahasa awamnya adalah sarusan. Di Pembang, di akhir tahun ini berhasil menggagalkan atau menegah narkoba amperkamin seberat 1,2 kg. Ini dapat ditegak karena kejelian dan profesionalisme daripada pegawai di lapangan. Silahkan Pak. Ini cabai karang. Cabai barang ya? Cabai karang. Cabai karang. Ini sebanyak? Berapa nih Pak? Ada 8 kak. Berapa semua ya? 8 kak. Totalnya? Oh, banyak.